Sebuah gunung berapi meletus di Islandia Barat Daya pada Senin malam dengan memuntahkan lafal dan asap ke wilayah yang luas setelah beberapa pekan aktif membuat gempa bumi yang intens ungkap badan meteorologi Islandia. Khawatir akan terjadi letusan besar di semenanjung Raijanes, pihak berwonang bulan lalu telah mengungsikan hampir 4.000 penduduk kota Grindavid dan menutup sel panas bumi Blue Lagom di dekatnya. Peringatan, letusan dimulai di sebelah utara Grindavid di Hagafel tulis badan meteorologi dalam situs resminya. Badan cuaca itu mencatat bahwa letusan tersebut dimulai hanya berjarak beberapa kilometer dari kota tersebut dan retakan di tanah membentang ke arah disa yang terletak sekitar 40 kilometer sebelah barat daya ibu kota dari Islandia, Raijavid. Bandara Internasional Keflavid di dekat Raijavid tetap beroperasi meskipun ada banyak penundaan, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan. Foto-foto dan stream langsung letusan yang dilihatkan perberita rutas dan lainnya menunjukkan batuang cair yang dimuntahkan dari celah di tanah dengan warna kuning cerah dan orang yang sangat kontras dengan langit malam yang gelap. Aktivitas seismik bersama dengan pengukuran dari perangkat GPS menunjukkan bahwa magma bergerak ke arah barat daya dan letusan mungkin berlanjut ke arah Grindavid, kata Badan Meteorologi Islandia. Retakan di permukaan bumi memiliki panjang sekitar 3,5 kilometer dan terus melebar lanjut badan ini. Sekitar 100 hingga 200 meter kubik level muncul setiap detik, beberapa kali lebih banyak ketimbang letusan sebelumnya di wilayah tersebut. Kepolisian setempat mengaku sudah menaikkan tingkat kewaspadaan, sedangkan pertahanan sipil negara itu memperingatkan masyarakat agar tidak mendekati daerah tersebut selagi petugas darurat sedang menaksir situasi. Terlatak di antara lempeng tektonik Eurasia dan Amerika Utara serta sebagai salah satu lempeng terbesar di planet ini. Islandia adalah titik panas seismik dan vulkanik karena kedua lempeng bergerak ke arah berlawanan. Namun, letusan tetap sulit diprediksi pada pertengahan November. Penduduk Grindavik terpaksa meninggalkan rumahnya pada tengah malam karena tanah berguncang, jalan retak, dan bangunan rusak. Para seismolog percaya letusan akan sekiranya terjadi, namun aktivitas geologi kemudian meredah. Semenanjung Reggenis dalam beberapa tahun terakhir mengalami beberapa letusan di daerah tidak berpenghuni. Pada Maret tahun 2021, lava muntah dari celah di tanah berukuran panjang antara 500 hingga 750 meter dalam sistem vulkanik Vagradalsjan di kawasan itu. Aktivitas vulkanik di daerah tersebut berlanjut selama enam bulan pada tahun itu sehingga ribuan warga Islandia dan wisatawan pergi mengunjungi lokasi tersebut. Pada Agustus tahun 2022, terjadi letusan selama tiga pekan di wilayah yang sama disusul letusan lain pada Juli tahun ini.